Prah Simfoni Orkestra baru-baru ini menggelar konser untuk Jepang di Aula Semetana Balai Kota Praha. Tujuan utamanya adalah untuk menyatakan simpati kami atas tragedi di Jepang, dan kami juga ingin mengumpulkan bantuan dana untuk Palang Merah Jepang. Orkestra ini memiliki ikatan yang dalam dengan Jepang, dan telah berkali-kali tampil di negara tersebut. Tahun lalu, Prah Simfoni Orkestra tampil di Sendai, kota yang sekarang hancur oleh bencana tsunami tersebut. Bagi anggota orkestra Junko Honda, usaha menyelenggarakan konser ini tidaklah mudah. Pemain kontrabas kami mengajak kami untuk melakukan sesuatu untuk mereka. Saya sangat menghargai hal ini karena ini bukan hal yang mudah. Setiap orang bersuka rela untuk membantu dan hasilnya tiket konser terjual habis malam ini. Ketua Parlemen Ceko, Miroslava Nemkova, mengungkapkan kekagumannya atas kedisiplinan orang Jepang dalam usaha menghadapi bencana ini. Kepada Yang Mulia Duta Besar Jepang, saya ingin menyatakan perasaan kagum saya yang mendalam untuk masyarakat Jepang atas sikap mereka dalam mengatasi bencana besar ini. Juga atas sikap disiplin, kemampuan untuk melihat keseluruhannya dan rasa kewajiban mereka terhadap satu sama lain. Wali kota Praha, Bohaslav Svoboda, menyatakan rasa hormatnya terhadap kerendahan hati mereka. Kami memiliki kesempatan untuk melihat bagaimana masyarakat Jepang menghadapi situasi ini. Mereka berjuang untuk melewati bencana ini dengan kerendahan hati terhadap kekuatan alam. Penonton konser mengumpulkan sekitar 17 ribu euro untuk menghadiri konser tersebut. Semua hasil konser akan disumbangkan kepada Palang Merah Jepang untuk korban tsunami. NTD News Praha, Republik Ceko